MPL Malaysia membuat sejarah baru dan pemain asal Indonesia ini menjadi salah satu faktor keberhasilan tim Fombois untuk menjadi juara di MPL Malaysia Season 12. Sekaligus mencatatkan beberapa nama pemain Indonesia ini di daftar pemain yang pernah menjadi juara di luar MPL Indonesia. Tapi faktanya, mereka bukan yang pertama. Jadi, mari kita bahas. Oke, halo semua pencipta Mobile Legends. Jadi, kali ini gue bakal bahas bareng kalian lah tentang tim Fombois yang baru-baru ini berhasil menjadi juara di MPL Malaysia Season 12. Dan tentunya mereka juga mewakili Malaysia di M5 yang bakal diselenggarakan di Filipina. Di game final kemarin, keliatan banget lah tim Fombois ini berhasil menominasi banget di awal-awal. Di mana mereka juga berhasil unggul dengan skor 3-1 dari tim SMG. Tapi di game kelima sama ke-6, tim SMG juga ngasih perlawanan lah dan nyamai kedudukan sampai skornya 3 sama. Tapi di game ke-7, yang menurut gue menjadi kunci kemenangan tim Fombois di sini adalah Yuzhong yang berhasil diambil mereka. Dan pas Yuzhong diambil di game ke-7, bener aja Yuzhong dari Sepad ini juga bisa merusak tempo permainan dari tim SMG. Dan akhirnya membawa kemenangan lah untuk Fombois dengan waktu yang cukup cepat gitu ya, 13 menit lah. Sekaligus menjadikan mereka untuk pertama kalinya menjadi perwakilan Malaysia di kejuaraan M-Series. Kemenangan tim Fombois ini juga menjadi sejarah baru bagi timnya sendiri. Karena buat kalian yang gak tau, selama 6 season tim Fombois juga selalu terpuruk dan gagal menjadi juara. Dan akhirnya di season 12 ini, mereka juga berhasil menjadi juara MPL, sekaligus menjadi perwakilan Malaysia di kejuaraan M-Series. Tapi dari kemenangan ini, gue juga menemukan informasi yang cukup disayangkan aja gitu ya. Karena Sorn yang berposisi sebagai roamer, katanya juga akan pensiun setelah M5 nanti. Bisa dibilang Sorn ini adalah salah satu pemain veteran ataupun pemain yang cukup lama dari MPL Malaysia season 1. Dan alasan dia mau pensiun karena masalah penyakitnya. Ini mungkin petas terakhir saya di MPL season 12. Dan kemungkinan besar saya akan berhasil di M5 sahaja. Saya macam sekarang ini, saya ada masalah dari segi penyakit sebenarnya. Jadi penyakit itu saya tajukkan ke orang lain, cuma saya sendiri yang alami. Ini waktu yang orang kata, waktu yang mucak untuk saya berhenti kot. Jadi kita doakan aja lah, semoga Sorn ini juga cepat sembuh dari penyakit. Nah, selain itu, kemenangan ini juga membuat sejarah baru bagi beberapa pemain Indonesia yang merantau ke Malaysia. Seperti Warlord, mantan pemain dari tim Ereki Senna. Ada Rizal, pemain yang dipinjamkan dari tim Alterigo. Terus ada Barbosa yang sekarang ini resmi menjadi pemain dari tim Homeboys. Karena dulunya kita tahu, dia ini menjadi pemain pinjaman lah dari tim BKTron. Dan juga, analis mereka yaitu Antagonis yang merupakan tiktokers asal Indonesia yang sering menganalisis gameplay tim-tim MPL. Nah, mungkin dari kalian semua juga berpikir lah kalau mereka adalah pemain Indonesia pertama yang berhasil menjadi juara di luar MPL Indonesia. Ternyata, enggak. Terus, yang pertama kali, siapa bang? Pemain Indonesia yang pertama kali mencatatkan namanya menjadi juara di luar MPL Indonesia adalah Gear. Ya, pasti beberapa dari kalian juga enggak asing lah dengan pemain ini. Gear sendiri merupakan ex-pilihaner muda dari Indonesia yang sempat bermain untuk tim Evox SG dan menjadi juara di MPL Singapura Season yang kedua. Jadi, dari prestasi gemilang Homeboys dalam MPL Malaysia Season 12 juga membuktikan layakan bahwa pemain Indonesia juga memiliki kemampuan yang luar biasa di luar negeri. Oke, jadi apa nih pendapat kalian tentang prestasi pemain Indonesia di luar MPL Indonesia? Dan dulu juga bagaimana perasaan kalian melihat pemain Indonesia yang berhasil menjadi juara di luar negeri? Mungkin kalian bisa berkomentar di bawah. Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten gue kali ini. Dan tungguin konten-konten menarik lainnya. Bye! Sub indo by broth3rmax